Ya pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan jalur khusus sepeda di sepanjang rute Jalan Fatmawati, Jalan MH Tamrin. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Glenn Joshua bersama Juru Kamera Muhammad Rinto. Ya Glenn, apakah masih ada pengendara kendaraan lain yang masuk ke jalur khusus sepeda dan apa sanksinya bagi para pelanggar itu, Glenn? Yang kita memang sejauh pemantauan kami pada pagi hari ini masih ada sejumlah dari para pengendara sepeda motor dan juga kendaraan rute 4 yang memang masih melanggar aturan dengan memasuki jalur khusus sepeda. Tadi kami melihat memang tidak banyak, melainkan hanya ada beberapa dari pengendara ini yang masih melewati jalur sepeda dan juga menaikkan serta menurunkan penumpang. Ada sejumlah sanksi yang memang saat ini sedang disiapkan oleh Pemprov PKI Jakarta yaitu berupa denda sebesar 500 ribu rupiah dan juga sanksi berupa kurungan penjara selama 2 tahun bagi mereka yang melanggar aturan ini. Namun hal ini baru bisa ditegakkan ataupun diimplementasikan pada tanggal 20 November 2019 mendatang. Sehingga saat ini pihak dari Pemprov PKI Jakarta masih sedang melakukan sosialisasi. Menariknya adalah tadi pagi ketika kami sedang berada di Jalan Sudirman ini kami melihat Gubernur Anies Baswedan sedang berkendara dengan menggunakan sepeda bersama dengan sejumlah staffnya. Memang ini menjadi salah satu contoh yang baik dikarenakan Anies sendiri memang ingin mendorong bahwa sepeda ini tidak hanya menjadi alat transportasi olahraga melainkan juga bisa menjadi alat transportasi publik yang ramah angkan lingkungan. Hingga hari ini Anggita memang dari 3 fase yang akan diluncurkan sudah 2 fase yang diluncurkan oleh Pemprov PKI Jakarta terkait dengan jalur khusus sepeda. Fase pertama sudah diluncurkan pada bulan September lalu sepanjang 25 km yang mencakup sejumlah jalan di Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, lalu melewati Tunggu Proklamasi, Jalan Dipenogoro, Jalan Imam Bonjol, lalu Jalan Ehmatram Tamrin, dan juga berakhir di Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara pada akhir pekan lalu Gubernur Anies Baswedan juga sedang meluncurkan fase yang kedua sepanjang 23 km dimulai dari Jalan Fatmawati, lalu mengarah ke Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Rencananya pada bulan November akan diluncurkan fase yang terakhir yang akan mencakup sejumlah daerah di Tomang Raya, Jalan Cideng, Kebun Sirih, dan juga Jalan MH Tamrin. Lalu apakah marka untuk jalur khusus sepeda ini sudah terpasang, Glenn? Ya, Anggita, untuk dua fase yang sudah diluncurkan memang kami pantau sudah ada marka yang terpasang oleh Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta. Marka yang pertama adalah marka dengan jalan berwarna hijau. Ini menandakan bahwa, ataupun memberi tahu kepada para pengendara bahwa sudah memasuki jalur khusus sepeda. Dan marka yang kedua adalah marka dengan garis tebal yang berhubungan, yang tepat seperti di sebelah saya ini, di mana ini menandakan bahwa jalur ini hanya dikhususkan untuk para pengguna sepeda, sehingga untuk pengendara lainnya dilarang memasuki jalur khusus sepeda ini. Untuk marka yang terakhir adalah marka dengan garis putih yang terputus-putus. Ini menandakan bahwa garis tersebut adalah mid-zone, yang berarti dapat bisa dilalui baik itu para pengendara sepeda maupun para pengendara sepeda motor. Sekali lagi, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mensosialisasikan adanya jalur sepeda di Ibu Kota DKI Jakarta ini, dan juga diharapkan bahwa ini bisa menjadi pendorong bagi warga DKI Jakarta untuk bisa menggunakan sepeda, baik itu ke sekolah maupun ke kantor, ataupun saat beraktivitas di hari biasa. Demikian Anggita. Baik Glenn, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan rekan Glenn Joshua bersama Juru Kamera Muhammad Rinto dari Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat.